Intro Aksi demonstrasi mahasiswa menuntut pembatalan rancangan Undang-Undang Pilkader di Purwakerto Banyumas, Jawa Tengah berlangsung ricu. Aksi yang dilakukan sejak Jumat siang diwarnai kericuhan dan bentrokan antar masa pendemo dengan aparat kepolisian. Berlangsung hingga malam hari, polisi memaksa aksi untuk membarkan diri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan rancangan Undang-Undang Pilkader di Kompleks Alun-Alun Purwakerto Banyumas, Jawa Tengah, Jumat siang hingga malam. Sejak awal aksi, masa sudah mulai terlibat kericuhan dan saling dorong dengan aparat keamanan. Masa memaksa ingin masuk dan menemui anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Namun ratusan aparat telah berjaga di pintu gerbang kompleks perkantoran tersebut, sehingga aksi saling dorong-mendorong tidak dapat terbendung. Aksi masih terus berlanjut, masa masih terus mendesak untuk dapat masuk ke gedung dewan. Kembali aksi saling dorong-mendorong, bahkan bentrok terjadi antara peserta aksi dengan petugas keamanan. Bahkan untuk mengurai masa yang terkonsentrasi di depan gerbang, polisi mengerahkan water cannon. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan suatu pengamanan kegiatan masyarakat, berupa pengamanan curasa dari rekan-rekan dan si mahasiswa yang terkonsentrasi di alun-alun pendobo. Jadi sore hingga malam hari, kami sampaikan kegiatan-kegiatan dan tahapan pengamanan yang sudah kita lakukan sesuatu dengan SOP dan perkara yang ada untuk pengendalian masyarakat. Jadi, Alhamdulillah, perlaksanaan pengamanan dapat berjalan dengan baik. Kita di-backup dari tempat rekan-rekan Kodim, 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 Mas, dan juga dari Sur, Pemerintah Kabupaten, ada satu KP dengan Binas Perlindungan. Jadi, Alhamdulillah, secara dari besar, pengamanan dapat berjalan dengan lancar. Karena walaupun ada tapan tahapan pengamanan kita lakukan, itu sedikit masyarakat, Alhamdulillah, besar-besar bisa dapat dilihat, situasi dapat kembali. Dan tadi sebenarnya kesulitannya apa, dan kenapa masyarakat sebegitu perutannya? Jadi, kalau terkait mengandai masalah, pengadaian masyarakat, ada langkah-langkah, step-step dari kami, sudah dengan SOP, hidup-hidupnya diatur, di mana kami alaksanakan tim negosiator, juga ada kami di sana untuk memasangkan tim bawan-tim bawan, untuk tetap menjaga kompositif kas, jangan terpulukasi, langkah-langkah, step-by-step sudah kita lakukan, sampai kita mengajak korlap untuk dialog, di dialog, komunikasi ini juga tadi hadir juga sebagian-sebagian sebagai pembasan anggota Dewan. Jadi, kita mengajak korlap, namun tidak ada titik temukan, dan ini sehingga kita totalitas memasangkan pikiran penonton. Menjelang malam, aksi masih terus berlanjut. Masa juga membakar ban bekas di tengah jalan, sembari mengumadangkan lagu-lagu perjuangan. Kericuhan belum kunjung usai, pentrokan kembali terjadi. Sekira pukul 19.30, para aktivis masih terus menggelar aksi. Petugas dengan kendaraan Water Cannon melakukan upaya pembubaran aksi dan melakukan sterilisasi di sekitar kota Purwokerto. Terima kasih telah menonton!